Intro Foodies yang namanya jajanan di belakang Mall Mewah di Jakarta ini emang gak pernah ada matinya ya. Ramai terus, updated terus, dan viral terus. Nah salah satunya nih yang baru-baru FYP ya ini ada pisang Queen Anika Rasa. Liat itu depan gerobaknya, orang pada buju bol dong kayak ngantri sembako. Eh tapi enggak ya, ini tuh lagi nungguin pesonannya jadi tuh foodies. Pas banget nih foodies ada Menko Hidayat yang FOMO. Mau tau juga gak apa sih yang bikin viral, capcus? Foodies! Sekarang saya lagi ada di daerah Kebun Kacang di belakang Grand Indonesia. Ini pisang goreng aneka rasa yang lagi viral. Baru lima bulan tadi udah viral foodies. Penasaran? Kita ngantri. Banyak banget yang mesennya. Sabar dulu ya. Duh bener kan dapet jauh tak antrian juga nih. Tapi gak apa-apa lah ya, biar gak finishirin kita. Yaudah ah kita antri yuk. Buat ngaduk-ngaduk pisang di dalam adonan biar saya bisa kebagian duluan. Mas mau nanya sedikit tuh mas. Ini pisang apa ya? Pisang kepok. Pisang kepok foodies. Ayo foodies, pisang kepok ini dipilih karena teksturnya pas. Nah ketika digoreng tuh gak pecah, bagian luarnya crispy tapi tetep dalamnya lebiut. Perfect tuh banget. Nah yang unik lagi nih, ide jajanan ini datang dari ke-BM'an ownernya loh. Ya, gegara kepengen bisa makan pisang goreng tapi kayak nyemil gitu. Ukuran bite size gitu loh foodies. Akhirnya dia pun bikin inovasi dan lahirlah pisang queen. Bang, bener gak tuh bang caranya begitu? Bukan. Maaf ya bang ya, coba bang biar saya tahu caranya gimana. Wah, kayaknya ada yang dikurang briefing nih foodies. Makanya keder diri ya. Oke kesempatan kedua jangan salah lagi ya. Gini sih dong gampang saya bisa bang, satu-satu iya. Lebih gampang. Untung aja Minko lolos nih foodies seleksi goreng menggoreng pisang. Jadinya pelanggan lain gak ngamuk deh tuh. Nah foodies kalau tepungnya udah gak cair lagi, warnanya juga udah kecoklatan langsung aja diangkat dan tiriskan. Jangan lama-lama ya, nanti diambil orang. Eh salah maksudnya nanti gosong. Oke minyaknya udah turun, bisa lanjut loh ya dikasih sama aneka topping. Ada apa aja sini emangnya? Mbak, ini kita kasih pisangnya berapa banyak? Setengah aja Kak, nanti diatasnya juga. Setengah? Oke. Saya kasih setengah ya. Tengah bakul boleh Mbak? Iya, itu udah segitu. Kalau ini kan bukan bakul Mbak. Oke, segini cukup ya. Wah tangannya Minko kayaknya lihai banget nih, masukin pisangnya cekatan banget. Sat-sat-sat-sat-sat-sat, mantap. Pisangnya udah keisi setengah nih, oke kita lanjut tambahin ketol manis yang banyak. Masukin juga ya parutan coklat dan keju, yummy. Coklatnya coklat bar, coklat batangan loh. Magic kan? Huh, jarang-jarang. Wah Pudis, ini baru setengah jalan loh, tapi toppingnya kan main banyak bener. Setelah itu kita tambahin keju, ini juga yang banyak ya, pokoknya anti-plit-plit club. Pudis, ini kan udah cukup banyak ya pisangnya, terus kita pakein topping juga, tadi kan coklat sama keju. Nah sekarang ditambahin lagi di atasnya pakai pisang lagi, dasyat banget. Coba ya. Oke kita masuk ke layar kedua, tambahin lagi nih pisang gorengnya, tetep yang melimpah ruah, yes. Siapa takut Mbak? Saya suka coklat loh Mbak. Tapi saya juga suka sama Mbak. Aduh, modus di main kok sama si Mbak ya, biar bisa dapet gratisan ya. Hahaha, di sini ngasih toppingnya tuh bener-bener gak pake plate, Fudis. Definisi sampe tumpet-tumpet. Lihat dia tuh padat banget, gak ada spasi. Kayak kemacetan Jakarta, Fudis. Wow, kejunya kayak banget, Fudis. Wah, udah gak sabar pengen makan. Hmm. Hmm. Tuh, gak main-main ya, bar-bar banget toppingnya. Meski toppingnya melimpah kayak begini, tenang Fudis. Gede, ini gak rugi kok dijamin. Cuman, emang gak ambil untung banyak aja. Tujuannya biar pelanggan setia dan bolak-balik beli lagi. Fudis untuk makan di tempat langsung ini emang agak susah sih. Jadi kita saranin nih ya, kalau order, mending take away aja. Nah, untung ada malaikat baik hati nih yang ngasih tempat duduk buat menko. So, jangan berlama-lama ya, langsung sikit. Fudis, akhirnya yang dinanti-nanti terjadi juga dalam hidup saya. Tuh, pisang aneka rasa. Ini rasa strawberry keju. Gimana rasanya? Kita cobain ya. Bismillah. Fudis, bukan menko doang dong yang gak sabar. Fudis juga pasti udah kepo kan to the max, pengen tau nih rasanya pisang goreng yang viral itu. Tekstur pisangnya juga bagus banget. Soalnya, pas digoreng tadi, dia tuh gak dikumpulin jadi satu. Tapi satu-satu. Jadi, ketika kita mau makan itu, kita gampang. Untuk nyuapnya jadi gak terlalu besar, Fudis. Teksturnya oke banget. Ukurannya emang pas banget ya buat dicemil. Kayak kacang rebus gitu, Fudis. Satu gigit, dua gigit, eh udah abis aja satu box. Bagian dalam pisang gorengnya juga lembut banget. Soalnya pisang kepok itu langsung lembek ketika digoreng jadi perfecto banget deh tuh. Eh, kalau sama strawberry gimana nih rasanya? Lagi. Tadi strawberry-nya doang. Sekarang pake strawberry keju nih. Hmm, Fudis, Fudis. Wow. Ini enak banget. Strawberry-nya, kalau sedikit asem-nya. Pisangnya tuh pas jadi. Ketika digigit bersamaan dengan strawberry dan keju. Itu kena banget di lidah. Hmm. Perpaduan rasa yang ciamik, Fudis. Ada asem, manis, semuanya nyatu di lidah. Jadi pecah gitulah di mulut. Belum lagi ditambah kering-nya kerenyah dari klet pisangnya. Wih, bombastis. Oh iya, adonan tepung yang digunakan. Ini juga nambah rasa gurih, Fudis. Jadi makin-makin itu rasanya gak bisa ditolak. Hahaha. Lanjut, ada yang varian tiramisu. Ini topinya melimpa banget. Pisangnya udah kayak dimandiin nih, Fudis. Hahaha. Barutan keju yang gurih ketemu sama tiramisu yang asin. Jadi rasanya dominan asin. Tapi gak keasinan kok. Cocok deh nih buat Fudis yang gak terlalu suka manis. Soalnya yang manis kan kadang suka bikin sakit hati ya. Eh, curcol deh nih. Hahaha. Nah Fudis, kalau tiramisu ini sebaiknya langsung dimakan ya. Soalnya topinya cair. Jadi kalau lama-lama nanti pisang gorengnya kayak jadi lembek gitu. Nah, ini dia Fudis topping bestsellernya. Coklat keju. Ini paling banyak diincar sama para pembeli nih, Fudis. Mau tau gak kenapa paling dicintai? Kita coba lihat toppingnya. Ambiar. Wow. Pisang gorengnya tuh. Jika bikin begini ternyata enak ya. Pisang goreng kayak gini Fudis. Cuman toppingnya. Topingnya kaya banget. Coklatnya gak terlalu manis ya. Dia kaya agak-agak dark coklat gitu. Terus. Kan tadi kan saya pakein susu juga kan. Jadi Marissa dapet dari susu. Terus dari pisangnya. Seperti yang saya bilang tadi. Pisangnya gak terlalu manis. Gak terlalu lembek. Gak terlalu keras. Terus kejunya biasa. Untuk nambah citarasa. Saksus di mulut kita. Di lidah kita. Fudis. Satu box pisang goreng coklat keju ini isinya berlapis-lapis. Ada pisang goreng. Ketal manis. Pisang goreng lagi. Coklat keju. Dan brown sugar. Tenang Fudis. Ini dijamin gak kemanisan kok. Soalnya topping kejunya emang lumer-lumer. Dan ini spesial lezato serasanya. Wow. Hahaha. Fudis. Toping melipah kayak begini. Jangan disangka mahal lah ya. Cukup 20 ribu aja. Kita udah bisa bawa pulang satu box besar pisang goreng Queen. Yang ada di diaretan jujunan belakang Mall Grand Indonesia Jakarta Pusat. Gimana? Tertarik? Cus atu diboreng ya. Oke Fudis. Makan receh. Menu receh. Tapi rasa gak recehan. Rasa yang mana lagi ya? Puh. 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 Puh.